Itu pertama kalinya UNES buat ikut event yang nasional Halo apa kabar Sobat podcast UNES semua Kita ketemu lagi di podcast UNES Yang hari ini pun belum punya tagline ya Nanti gue direkturnya biar bikin tagline sendiri deh Oke teman-teman Kita ngobrol lagi Lanjut ngobrolin soal UNES Tapi kali ini kita ambil Perspektif yang beda Karena hari ini Tim podcast UNES ini udah kedatangan tamu Mahasiswa Kalau biasanya tamunya itu dosen ya Eh mahasiswa atau alumni sih man? Oke hari ini kita kedatangan Monika Laras Monika itu Kalau saya kenalin dikit Atlet softball ya Dia belajar di PCKR Angkatan tahun 2015 Kenalin dulu dong sama teman-teman Barangkali menyapa juga teman-teman Angkatan aku Oke Halo semua Saya Monika Laras Biasanya saya dipanggil Monika aja deh Gak apa-apa Oke Monika itu anak Wono Kiri ya Iya bener banget Tapi sekarang lebih banyak tinggal di Semarang Karena abis lulus Dia juga mengajar di salah satu sekolah di Semarang Iya bener Oke Monika Kita ngobrolin soal pengalamanmu Kemarin Tahun kemarin Baru aja Membela merah putih ya Di Sea Games Di Filipina Gimana serunya membela tim merah putih di ajang internasional Kayak gitu Serunya apa ya Banyaklah serunya pasti Yang pertama itu event internasional pertamanya aku Datang ke Filipina buat sea games Terus disana kita ketemu teman-teman baru Ketemu pemain yang wah-wah banget Pemain-pemain senior gitu ya Iya bener Kalau kemarin di Jawa Tengah kan rasanya kita udah wah paling bagus gitu Ternyata waktu kita datang kesana Wah pemainnya bener-bener luar biasa lah Deg-degan banget rasanya Itu karena event internasional apa ya Aura pertandingannya juga beda banget pasti ya Banget bedanya Aura negatifnya lebih banyak lah Oh gitu Serem banget Serem rasanya baru pertama kali main terus Main gak ya main gak Kalau gak main juga pengen main Tapi kalau mau main juga takut Takut bolanya dipukul takut apa Tapi memang auranya tuh negatif Dan bikin gergetan lah buat tetep main Cuma takut gimana bingung Ada tantangan tersendiri berarti ya Iya Tapi kan akhirnya tetep melaju ya Timnas kita Dan akhirnya dapat medali Apa itu? Juara 2 Juara 2 Juara 1 Satunya itu Filipin Tuan Rumah Oke Nah infonya nih Monica dan teman-temannya di Timnas ini Dapat medali juara 2 ya Setelah 10 tahun kayaknya gak ada Sekitar 10 tahun lebih mungkin ya 10 tahun lebih ya Karena udah lama banget Bener-bener lama Baru ini dapat lagi Oke Nah Monica coba ceritain Apa ini prosesnya gimana Kamu jadi kuliah di PCKR ya Jadi mahasiswa Kemudian Bisa jadi Apa Lolos Lexity Mass Football Indonesia Gimana prosesnya tuh? Prosesnya sih Sebenernya aku bilang Agak singkat sih Gak tau itu karniatuhan apa-apa gitu Dulu pertama kali Ini Kayak Aku ikut Sobbol tuh Apa ya Gak Gak minat Gak minat Sobbol Awalnya gak minat Karena dulu Voli 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 Akhirnya Udah vakum voli Waktu vakum voli Terus ada yang bilang Kamu gak pernah olahraga jadi gendut jelek apalah gitu Gak punya prestasi apalah gitu Ada yang bilang gitu Pukul aja pake stick Sobbol Rencananya gitu tuh Oke Akhirnya akhir 2018 Itu dikenalin sama Sobbol Oke Masuk Ya udah latihan-latihan Latihan 3 bulan Tengah depager Tangannya retet semua gitu Udah gak apa-apa Akhirnya Bisa main Latihannya jadi pitcher Ternyata mainnya jadi outfield Udah pernah tuh Di PORPROF Oke PORPROF selesai Ada kesempatan buat main di Liga Mahasiswa Nasional Liga Mahasiswa Nasional Liga Mahasiswa Nasional Yang itu buat ke Internasional Kan masih mahasiswa dulu Oke Main-main Wujudnya dapet juara 2 gitu Di Nasional Itu wakil di Jawa Tengah gitu ya? Wakil di UNES Waktu itu Itu pertama kalinya UNES Buat ikut event yang nasional di Sobbol Oh iya Liga Mahasiswa itu kan antar kampus ya Kampus ya Iya Se-Indonesia kan waktu itu Selesai itu Seleksi tim perapon masuk Masuk tim perapon Ah sempet cedera Sempet apa Dikiranya udah gak bisa main kan Pikirnya Ternyata waktu perapon dikasih kesempatan Buat jadi First Line Up Main-main Nah main di perapon itu Ternyata Recordnya diambil tuh Sama pelatih timnas Buat dipanggil ke timnas Udah baru masuk ke timnas Oke Perjalanannya baru Kita ke SEA Games Oke Latihan sebelum Berangkat ke SEA Games itu Berapa lama di pelatih Kalau latihnya Aku cukup bentar Karena aku gabungnya itu Dibilang Apa itu ya September ya September Tapi sebelumnya kan aku latihnya Untuk perapon Jadi udah latihan Latihan terus Latihan di daerah Sentralisasinya bulan September Jadi bibit-bibitnya Sebenernya udah ada di daerah ya Tinggal nyatuin Jadi tim nasional aja Iya Oke Tapi di Kamu sendiri dulu Mendalemi olahraga apa aja Selain poli sama softball Gak ada sih Gak ada Poli sama softball aja Oke Kemudian berjodoh dengan softball Iya Oke Kalau dibanding olahraga lain Yang kamu pernah coba Poli Softball itu asiknya apa sih Softball itu asiknya Pertama kata olahraga tim Aku orangnya bukan yang bisa diem Kalau Woodball kan dia diem Dia tenang itu Konsentrasi Kalau aku suka yang hura hura Yang senang Yang bisa teriak-teriak Di softball itu aku nemuin itu Di situ lain kita Diajak buat mikir kan Gimana sih Buat mukul Gimana sih buat lempar Ada taktiknya Ada tekniknya Tapi disitu kita sambil nyanyi-nyanyi Sambil apa Dan itu yang bikin Karena orang yang hura hura kaya gini Yang cowakan Iya bener Jadi pilih olahraganya juga yang cowakan juga Oke Jadi seru ya Karena Banyak orang Seru banget Oke Soal olahraga softball itu Kayaknya kan belum terlalu populer ya di Indonesia Gimana nih Kamu nakuni olahraga softball Mau dijadikan sebagai Apa ya Karir utama kamu Atau kamu tetap pengen ngajar Sambil jalani softball itu Kalau dari aku pribadi Softball itu jadi hobi Hobi Kecintaan aku ke sesuatu gitu Kalau karir Aku tidak ingin berkarir di softball gitu Atlet itu Atlet sampai Berapa sih gitu Kalau mikirnya sekarang Nah Kalau aku lebih ke Softball itu sebagai hobi Aku tekunin Kerjaan aku tekunin Pendidikan aku tekunin Jadi Kalau bisa sih Semuanya dapet Orang serakahan kayak gini Semuanya dapet gitu Harus dapet Ya kalau aku kayak gitu Jadi softball iya Kerja iya Nanti sekolah lagi iya Semua iya Oke tapi emang sebagai Sebagai olahraga Kayaknya cenderung Kurang populer ya di Indonesia masanya Iya Tapi gimana tuh Mengaktualisasikan Apa Ke Hubi kamu Sebagai pemain softball Karena kejuaranya Enggak terlalu banyak Kalau itu sih Karena Kan kejuaranya tuh banyak Oh banyak ya Banyak sebenernya Tapi di Jawa Tengah aja Enggak kelihatan gitu Kan di Sultra ada Terus di Kalimantan ada Laki Dende itu kan juga ada Terus di Jakarta ada Jadi Kalau jadi Atlet Sobol Enaknya apa ya Kita Enggak terkenal di daerah mungkin Tapi kita bisa terkenal di mana-mana Karena nanti Nanti diambil Ke klub mana Diambil ke klub mana Sebenernya banyak sih Satu tahun tuh pasti Setiap bulannya ada Kejuaraan Cuma di Jawa Tengah Oke Kalau Apa Monika pengen Punya pesen ke Adek-adek kamu nih Asik gak sih kuliah Di olahraga Sampai jadi atlet gitu Asik banget Tapi capek ya pasti Iya Capek ya pasti Tapi dapetnya apa ya Buat temen-temen gimana ya Dulu aku masuk olahraga Karena terjerumus juga Jadi bukan karena Aku mau olahraga Tapi karena Bapak yang pengen Udah lah kamu olahraga aja gitu Orang kamu juga punya potensi olahraga gitu Sebenernya gak pengen jadi Olahraga Gak pengen jadi guru olahraga Cuma Waktu masuk Sempet semester 1-2 Kayak Aduh kayaknya udah gak mau lanjut nih olahraga gitu Ternyata Semakin lama semakin lama Olahraga tuh enak kok Kalau enaknya lagi apa kuliahnya tuh nyantai banget Mau tidur di kelas mau apa Masih gak apa-apa Itu kuliahnya paling nyantai Maksudnya seneng gitu Kayak gitu Siapa bilang tidur di kelas boleh Rasanya galak gak boleh Nah Ya kita pilih-pilih dulu Oke Tapi Sofar Karena kamu pilihnya PCKR ya awalnya ya PCKR itu kan Sebenernya buat Melatih guru kan ya Tapi Sepengalaman kamu Kalau kuliahnya PCKR Tapi menekuni dunia atlet itu sebenernya Prospek gak sih buat Temen-temen Pasti Pasti prospek gitu Karena kan nanti kalau kita terjun di dunia kerja Jadi guru gitu Gak mungkin dong Kamu jadi guru tuh cuma ngajar di dalam kelas Terus kamu cuma tau kayak Sobol tuh kayak gini loh Foli tuh kayak gini tanpa kita bisa praktek Murid-murid tuh akan bilang Eh gurunya apaan sih Gitu kan Kamu gak bisa nyuruh-nyuruh saya Gitu kan maksudnya Jadi kalau jadi atlet tuh lebih Kita punya power nih jadi guru Ini loh atlet Paling gak CD lah Iya paling gak kayak gitu Jadi kayak jadi guru larga sama Kayak guru matematika Expert tuh di matematika Pasti kalau mau masuk kelas Dadanya udah naik duluan Nah sama kalau jadi guru larga kayak gitu Tapi kamu gak pakai medali perangnya Kalau masuk ke kelas kan Maunya kayak gitu tuh kayaknya Tapi murid-murid kamu tau lah ya Kamu gak pernah di Apa Iya Jadi ngerasa lebih Bangga ya Bangga Tapi juga malah jadi Malu gitu gak enak Kok malu Iya gak enak aja kayak Nanti dikiranya Mereka kan pasti Agak senggang sama kita Karena ibunya atlet Jadi sudah udah bisa Udah pasti bisa gitu kan Gitu Padahal kan juga gak Gak kayak gitu maksudnya Gitu Oke 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 deh terakhir Monika sebelum kita Out Kita Akhirnya Aburan kita Kamu punya gak pesen-pesen Buat ade-ade kelasmu Yang barangkali Pengen Merasa punya Hobi Merasa punya bakat olahraga Dan pengen ngembangin diri Supaya sampai ke puncakmu Kalau Walaupun Sekims itu bukan puncak ya Tapi kan masih tetep Terus-menerus bisa dikembangin Gimana pesen-pesennya Pasennya cuma satu sih gitu Walaupun teman-teman sekarang Yang di PJKR PKL ikur Atau apapun itu Yang merasa belum punya bakat Aku rasa waktu itu Masih terus berjalan Dan untuk belajar itu Masih banyak waktunya Dan masih banyak space-nya gitu Jadi kalau sekarang belum merasa Kayak aku di volley gak maksimal Coba deh cari olahraga lain Yang sesuai passion teman-teman Terus teknik Pasti Nanti akan dapat Yang terbaik Oke Kayak jodoh kali ya Awalnya belum nyaman Palan-palan jadi nyaman Kalau gak nyaman kan Tinggal cari yang lain lagi Itu kan Pengalaman Oke teman-teman Pendengar Podcast UNES Ini obrolan saya sama Monika Kita ketemu lagi Di kesempatan yang akan datang Ngobrol sama Teman-teman UNES Alumni, dosen Dan lain-lainnya Tetap dengerin Podcast UNES Saya Hos Mehmet Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa